Ngesan, ogegideska, kabar baik. Bagaimana dengan cuaca di sana? Di sini cuaca sedang cerah dan dedaunan mulai menguning karena ini musim kegur. Jadi saya rasa hari ini adalah hari yang baik untuk jalan-jalan di luar. Saya mau mencoba hal baru, jadi kali ini saya mau membuat video di sebuah taman, di taman ini, dekat rumah saya. Baik, topik kita kali ini adalah sistem SKS di Jepang. SKS itu satuan kredit semester. Di bahasa Jepang kami menyebutnya TAN-I. Jadi, sebelum datang ke Jepang, saya sempat beberapa semester kuliah di Indonesia. Saya terlambat mengenal Keo University. Waktu saya pertama kali mendengar tentang Keo, saya sudah diterima di peguruan tinggi di Indonesia, yaitu Institut Teknologi 10 November, ITS. Jadi kali ini kita bisa melakukan perbandingan terhadap sistem SKS dari kedua peguruan tinggi ini, yang mungkin juga bisa kita generalisasi ke level nasional, jadi perbandingan sistem SKS Jepang dan Indonesia. Hai, majuwa konohyo o guruan kudasai. Ya, ini adalah daftar mata kuliah yang saya ambil di semester 1 saya di ITS dan semester 1 saya di Keo. Dapat teman-teman lihat bahwa mata kuliah yang saya ambil di Keo itu lebih banyak. Kalau saya masukkan kelas opsional saya di Keo, perbedaannya akan semakin terlihat. Mengapa saya lebih banyak mengambil kelas di Keo? Karena terdapat perbedaan antara jumlah kredit per kelas di Keo dan di ITS. Kebanyakan kelas di ITS adalah 3 SKS. Kebanyakan kelas di ITS adalah 3 SKS. Sementara itu kebanyakan kelas di Keo adalah 2 kredit. Karena hal itulah, kelas yang saya ambil di Keo jumlahnya bisa lebih banyak. Perbedaan ini juga berpengaruh pada durasi kelas per minggu. Di ITS, 3 kredit adalah 150 menit kelas tatap muka per minggu. Jadi setiap minggu ada kelas selama 2,5 jam. Di Keo, 2 kredit adalah 90 menit, 1,5 jam kelas tatap muka per minggu. Jadi di Keo, saya mengambil lebih banyak kelas yang durasinya lebih pendek. Di ITS, kelas saya lebih sedikit dan durasi rata-rata per kelas lebih panjang. Lalu panjang semester juga berbeda. Di ITS, 1 semester adalah 16 minggu. Di Keo, normalnya sebelum zaman corona ini, 1 semester adalah 14 minggu. Plus di Keo, selain 14 minggu kelas ini, juga ada minggu festival, yaitu festival limitasai di kampus Mita, dan minggu liburan. Kemudian beban studi maksimal. Di ITS, beban studi maksimal tergantung dari IP semester sebelumnya. Jika IP semester sebelumnya adalah 3,50 atau lebih tinggi dari itu, pelajar bisa mengambil maksimal 24 SKS di semester ini. Di Keo, beban studi maksimal tidak bergantung pada IP semester. Beban studi maksimal di Keo tergantung pada masing-masing fakultas. Misalnya di SFC, seperti fakultas saya, Faculty of Environment and Information Studies, beban studi maksimal adalah 20 kredit per semester. Sementara itu, di Faculty of Economics, beban studi maksimalnya adalah 48 kredit per tahun. Dan jumlah ini tidak termasuk optional subjects. Lalu, bagaimana kredit didefinisikan? Di ITS, satu SKS adalah 50 menit kelas tatap muka per minggu, per semester, plus penugasan test struktur 50 menit per minggu, per semester, plus belajar mandiri 60 menit per minggu, per semester. Ini untuk bentuk pembelajaran kuliah, untuk bentuk pembelajaran lain, misalnya praktikum, ada definisi tersendiri. Saya pikir kebanyakan pengguruan tinggi lain di Indonesia juga menggunakan definisi yang serupa. Sebagai contoh, UNER, Universitas Erlangga, juga memiliki definisi SKS yang sama, seperti ITS, kecuali pada penugasan test struktur. Kalau di ITS 50 menit, di UNER, penugasan test strukturnya ini adalah 60 menit. Sementara itu di Keo, kelas mingguan selama setengah tahun itu bobotnya 2 kredit, lalu kelas mingguan selama 1 tahun bobotnya 4 kredit, dan kelas intensif yang 2 kali seminggu, yang diadakan selama setengah tahun, itu bobotnya juga 4 kredit. Ini definisi untuk kelas secara umum ya. Untuk jenis kelas lain, misalnya kelas bahasa asing, dan kelas ilmu pengetahuan alam, ada definisi tersendiri. Kembalikan penggunaan tinggi lain di Jepang juga menggunakan sistem yang serupa, karena memang dalam sistem kredit di Jepang, satu kelas yang panjangnya 90 menit per minggu, mendapatkan 2 kredit per semester. Sebagai referensi dan perbandingan, teman-teman bisa mengecek website Nagoya University of Foreign Studies ini. Kemudian mungkin yang sedikit berbeda adalah jurusan teknik, karena di jurusan teknik ada eksperimen laboratorium, jadi satu kelas mungkin bobotnya bisa sampai 3 kredit. Sebagai referensi, teman-teman bisa mengecek panduan dari Tokyo Institute of Technology ini. Pemerintah Jepang mendefinisikan satu kredit sebagai 45 jam aktivitas belajar. Untuk bentuk pembelajaran kuliah, 45 jam ini termasuk 15 sampai 30 jam kuliah tatap buka atau aktivitas latihan. Untuk bentuk pembelajaran eksperimen, 45 jam ini termasuk 30 sampai 45 jam eksperimen. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih sama dengan kredit di Indonesia. Di ITS, setiap minggu ada 50 menit kelas tatap buka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandidi, jadi 160 menit belajar per minggu totalnya. Lalu satu semester ada 16 minggu, jadi satu semester belajar selama 2560 menit. Jadi itu sama dengan 42,6 jam. Ya mirip kan? 42,6 di Indonesia dan 45 jam di Jepang. Jadi kalau mau transfer kredit antara peguruan tinggi Jepang dan peguruan tinggi Indonesia, transfer kredit ini relatif mudah dilakukan. Transfer kredit memang topik yang penting untuk dibicarakan, terlebih bagi teman-teman yang mau ikut program pertukangan pelajar, setiap negara punya cara tersendiri dalam melakukan perhitungan kredit, dan bahkan setiap peguruan tinggi dan setiap peguruan tinggi daripada negara yang sama, itu bisa jadi punya perhitungan kredit yang sedikit berbeda satu sama lain. Sebentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan bahkan setiap peguruan tinggi dari negara yang sama bisa jadi punya sistem perhitungan kredit yang sedikit berbeda satu sama lain. Jika peguruan tinggi asal teman-teman dan peguruan tinggi tempat teman-teman mengikuti pertukangan pelajar memiliki perjanjian khusus mengenai transfer kredit, proses transfer ini akan jadi mudah. Jika tidak ada perjanjian khusus, transfer kredit bisa masih relatif mudah dilakukan jika sistem kredit yang digunakan oleh kedua peguruan tinggi ini mirip. Jika terdapat perbedaan yang cukup jauh di antara kedua sistem peguruan tinggi ini yang dipakai oleh peguruan tinggi ini, perhitungannya akan jadi lebih kompleks. Dan bisa jadi juga permohonan transfer kredit ini ditolak. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan pembimbing teman-teman di peguruan tinggi asal teman-teman dan juga di peguruan tinggi tempat teman-teman mengikuti peguruan pelajar mengenai kebijakan transfer kredit ini. Kebijakan transfer kredit ini. Hai, baik. Itu dia video kali ini teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar. Sementara itu, saya mau lanjut jalan-jalan menikmati cuaca yang celah ini. Mata! Terima kasih telah menonton!